Intro Kalau saya tarik pasukan mungkin Super Semar tak pernah ada Begitulah yang diucapkan legend Kemal Idris saat dia bicara soal keluarnya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966 Seperti diketahui Super Semar kemudian dijadikan senjata oleh Legend Soeharto Untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia, PKI Partai yang dianggap jadi dalang peristiwa gerakan 30 September Yang meletus pada awal Oktober tahun 1965 Padahal sebelumnya, Presiden Soekarno bersikuku tidak mau membubarkan PKI Meski tuntutan pembubaran PKI begitu deras disuarakan oleh banyak elemen masyarakat Pada tanggal 12 Maret tahun 1966, PKI dibubarkan Pembubaran PKI ini sempat bikin Presiden Soekarno-Murka kembali ke cerita Kemal Idris Saat itu, sebelum keluarnya Super Semar, Kemal sudah bertugas di Jakarta Jabatan Kepala Staff Kostrat dipegangnya Posisi Pangkostrat sendiri dipegang Maijen Umar Wirahadi Kusumah Nah, mengutip buku, Kudeta Super Semar, Penyerahan atau Perampasan Kekuasaan Yang ditulis Ahmad Wisnu Aji Pada pagi 11 Maret tahun 1966, beberapa jam sebelum keluarnya Super Semar Di Jakarta terjadi peristiwa yang kemudian jadi pemicu keluarnya surat perintah tersebut Peristiwa itu adalah terkait keberadaan pasukan liar tanpa identitas yang berkeliaran di sekitar istana Berbaur dengan ribuan demonstran yang sedang berdemonstrasi ketika itu Hari itu, di Istana Negara Tengah digelar sidang Kabinet Dwi Kora yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno Pasukan liar yang berkeliaran di sekitar istana itu ternyata dari Kesatuan Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD Kesatuan Pasukan Komando yang sekarang bernama Kopassus Nah, dalam pengerahan pasukan RPKAD tanpa identitas tersebut rupanya Rupanya ada peran dari Kemal Idris yang saat itu sudah berikjen dalam pengerahan pasukan RPKAD tanpa identitas yang mengepung istana Bekerja sama dengan Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edy Kemal mengerahkan pasukan itu Padahal, sebelum Kemal dan Kolonel Sarwo mengerahkan pasukan Sempat ada rapat di Markas Kostrad yang dihadiri para Jenderal Angkatan Darat Salah satunya adalah Pangdam Jaya Brigjen Amir Mahmud yang hampir saja operasi pengerahan pasukan RPKAD tanpa identitas dibatalkan Adalah Amir Mahmud yang tak begitu setuju dengan langkah Kemal mengerahkan pasukan RPKAD tanpa identitas Sikap Amir Mahmud ini sempat bikin jengkel Kemal Kemal Idris sendiri dalam kesaksiannya Mengaku bahwa pada tanggal 10 Maret tahun 1966 Dia didatangi oleh Jenderal M. Panggabean wakil menpangat di Kostrad Keduanya, bicara soal situasi yang masih tegang dan juga soal sikap Amir Mahmud Kepada Panggabean, Kemal meminta agar Amir Mahmud dipanggil Papanggabean ada baiknya memanggil Amir Mahmud Dia tak ikut main seperti kehendak kita Ternyata dia tidak mau, takut kehilangan kontak dengan Soekarno, kata Kemal Tidak hanya itu, Kemal juga mengeluarkan unek-unek yang merasa jengkel dengan sikap Amir Mahmud Yang mempersoalkan soal pengerahan pasukan RPKAD tanpa identitas di sekitar istana Padahal, Soeharto sebagai menpangat Mengetahui langkah Kemal mengerahkan pasukan tanpa identitas itu untuk menangkap Subandrio Waperdam yang dituding pembisik sesat Presiden Soekarno Amir juga menuduh saya mengepung istana dengan pasukan tanpa identitas Saya mengepung istana itu karena perintah dari Soeharto untuk menangkap Subandrio yang sedang di istana, kata Kemal Masih menurut Kemal, karena desakan Amir Mahmud pula Atasannya Pangkostrad Majen Umar Wirahadi Kusumah sempat meminta Kemal agar menarik pasukan RPKAD tanpa identitas dari sekitar istana Umar juga memerintahkan saya menarik pasukan yang mengepung istana, kata Kemal Tapi Kemal menolak perintah Umar untuk menarik pasukan RPKAD tanpa identitas, kata Kemal Bagaimana anggapan anak buah dan Kolonel Sarwoedi jika pasukan itu kembali ditarik Dan, masih kata Kemal, andai saja pasukan RPKAD tanpa identitas itu benar-benar ditarik dari sekitar istana Mungkin Super Semar tak akan lahir, sebab sidang kabinet mungkin akan digelar sampai selesai Dan Bung Karno tidak akan memberhentikan sidang kabinet di tengah jalan lalu terbang mendadak ke istana Bogor dengan helikopter Bayangkan kalau saya tarik kembali perintah itu Apakah akan terjadi peristiwa 11 Maret? Secara tak langsung saya juga punya peran Bukan hanya tiga jenderal atau Soeharto saja Kalau saya menarik pasukan, apa Bung Karno akan lari ke Bogor? Apakah Super Semar akan keluar? Apa Soeharto bisa berkuasa? Barangkali kan enggak Barangkali saja Soeharto sekarang masih hidup Begitu kata Kemal Idris beberapa tahun kemudian Mungkin Kemal benar Andai saja tak ada pasukan RPKAD tanpa identitas Mungkin Bung Karno tak akan panik lalu terbang ke istana Bogor Terima kasih telah menonton!